Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uktian dimuliakan Allah Artinya Ketika ada Seharusnya ya Seorang ibu ketika melihat anaknya Mungkin ketika ada seorang ibu besannya Sama anak perempuannya Lagi sholat ya Anak perempuan nih teteh ya Lagi sholat bareng gitu misalnya Gak taunya ketika sholat Si anak perempuan kok lebih selaman Lebih dulu kepada ibu mertuanya Daripada ke ibunya Seharusnya sebagai seorang ibu akan merasa bangga Kenapa? Menunjukkan adab Anak kita kepada mertuanya Karena ya namanya mertua Ibarat gini loh Kalau seandainya kita sebagai seorang ibu Kita punya menantu Lalu kita punya anak Anak kita dengan suaminya Atau dengan istrinya Maka kita sebagai orang tua yang bijak Itu tidak langsung berpihak apa-apa Dengan anak kita Karena bagaimanapun menantu itu Adalah orang yang baru datang Harus diambil hatinya Sehingga ibaratnya kita dahulukan Bukan berarti maknanya Bahwa kita itu pilih kasih Enggak Karena untuk mengikat hatinya Agar dia merasa bahwasannya Dia sudah dianggap keluarga oleh kita Nah maka seharusnya Ibu gitu ya Seorang ibu melihat anak perempuannya Kok lebih dulu mendahulukan salam kepada mertuanya Harusnya bangga Senang Kenapa ya Karena ibarat ya Anak kita kita percayakan kepada Suaminya ya Artinya kan sudah diambil oleh suaminya Dibawa ke keluarganya Artinya ya Menjadikan dia tuh tinggal di rumah mertuanya Sehingga memang adab anak tuh Anak perempuan kita tuh ya memang Kepada mertuanya harusnya Lebih hormat dan sebagainya Bukan berarti bahwa mereka tidak menghormati kita Hanya karena ibaratnya anak kita ini orang baru Harusnya kita merasa senang Di saat anak kita bisa bersikap seperti itu Itu menunjukkan adab anak kita di rumahnya Sehingga nanti kalau anak kita Nanti bisa menjalin hubungan yang harmonis bersama mertuanya Tentu anak kita pun akan mendapatkan kebahagiaan Kita sebagai ibu harus mendukung Bukannya malah kita iri Maka yang bertanya ya Sebagai anak ya Melihat kondisi seperti ini Sampaikan kepada ibu Ibu harus senang dong Harus syukur Tetes salaman dengan mertua Lebih dahulu Bukan berarti tidak menghormati ibu Hanya ya ibaratnya ini kan Mertua tuh orang lain Mengambil hatinya mertua Supaya menjalin hubungan Kalau dengan ibu gak akan ada putus Tapi dengan Dengan mertua juga sebenarnya gak akan ada putus Tapi kan ibarat dia orang lain Sehingga dan anak kita sudah diambil oleh mertuanya Maksudnya sudah menikah dengan Dengan anak dari mertuanya Itu kan ibaratnya ya Dia akan membangun keluarga yang baru Dia sudah membangun rumah tangga baru Artinya dia harus bisa menjalin hubungan indah dengan mertua Kalau dengan yang namanya ibu Ibu itu kan akan selalu memaklumi Apa yang dilakukan anak Beda Urusan dengan ibu Beda dengan urusan mertua Beda Kita sendiri ya Ibarat ya Kadang dengan anak Senakal apapun Segimanapun anak Itu kadang ya namanya ibu Itu ya tetap akan lapang dada Tapi kadang dengan mertua Belum tentu seperti itu Kadang mertua perasaannya lebih sensitif Dan sebagainya Maka ini aneh Kok bisa sampai seorang ibu Kok masih malah sensitif Maka ingatkan kepada ibu Pelan-pelan Gak boleh ibu sakit hati Harusnya bersyukur Alhamdulillah anakku ternyata Adapnya bagus Karena lihat Bagusnya anak perempuan itu Ketika dia berada di rumah suaminya Dalam keluarga suaminya Bersama mertuanya Bersama suaminya Saudara kakak adinya Ini malah sebenarnya Sangat mengangkat Nama baik Orang tuanya Orang tua si anak perempuan Menunjukkan bahwa Ternyata dia dididik Dengan baik oleh orang tuanya Sehingga akhirnya apa Begitu Masuk ke rumah suaminya Sehingga disitu dia bisa Beradaptasi dengan Ayahnya Ibunya Kakaknya Ini menunjukkan bahwa Dia adalah hasil didikan Yang luar biasa Dan ini mengangkat Derajat orang tua Si perempuan Jadi kalau malah Anak kita kurang ada Begini malah sebenarnya Kita harus khawatir Jadi jangan merasa Ini tinggi Kok ini dia lebih Menghormati Bukan Bukan Ini adalah cara dia Untuk Karena dia adalah Sebagai orang baru Di dalam rumah Mertuanya Sehingga dia harus Mengambil hati Dari Mertuanya tersebut Dengan tujuan apa Untuk menunjukkan Agar untuk mengambil hati Supaya nanti hubungan Bisa terjadi Indah Jadi teringat Kisah Di zaman Nabi Pernah terjadi Waktu Nabi selesai Perang Hunain Saat itu baru terjadi Fathu Makkah Sehingga banyak Orang-orang Makkah Orang-orang Quresh Yang awalnya Mereka orang kafir Lalu mereka Bersyahadat Mengikuti agama Rasulullah Saat itu Setelah Perang Hunain Nabi ini Mendapatkan Harta Rampasan Perang Pada waktu itu Nabi di dalam Memberikan Harta Rampasan Perang Mendahulukan Orang-orang kafir Quresh Yang waktu itu Baru bersyahadat Baru bergabung Bersama Rasulullah Sehingga sempat Orang-orang Madinah Orang-orang Angsor Yang selama ini Bersama Nabi Membantu Nabi Berjuang bersama Nabi Mereka ini Sampai merasa sedih Yang teramat sangat Kenapa Dipikir mereka Dengan Nabi Memberikan harta rampasan Kepada orang-orang Quresh Orang-orang Makkah Ini bahwa Nabi ini Ibaratnya Sudah lupa Kepada mereka Nabi akan kembali Kepada kampungnya Kepada orang-orang dulu Kepada kaumnya Nabi akan meninggalkan Orang Angsor Ada kesedihan Di hati mereka Lalu apa Disampaikan Nabi Mereka ini Orang baru Yang harus diikat dulu Hatinya Sehingga ketika Nabi Memberikan harta rampasan Perang kepada orang Makkah Bukan berarti Nabi Tidak seneng dengan Orang Madinah Tidak Bahkan Nabi mengatakan Biarlah ibaratnya Maksudnya Waktu itu Nabi mengingatkan Bukan berarti Nabi Memilih orang Makkah Cuma mereka ini adalah Orang baru Diambil hatinya Dengan diberikan Harta rampasan perang Kalau orang Angsor Orang Madinah Nabi sudah percaya Bahwa hati mereka Akan selalu bersama Rasulullah Sehingga makanya Nabi sama sekali Tidak khawatir Sehingga waktu itu Harta rampasan Lebih diprioritaskan Kepada orang Orang ahli Makkah Lihat Artinya begitu Kadang kita di dalam Masalah Bukan berarti Meninggalkan Atau apa Kadang itu adalah Strategi Untuk mengikat hati Membangun keindahan Maka hendaknya Sebagai seorang ibu Tidak berperasangka baik Bahkan bangga Di saat putrinya Bisa seperti itu Sampaikan ini kepada Ibu nda Ibu nda insyaallah Orang soleha Itu yang masalah Kecemburuan Tapi yang gak boleh Cemburu dengan hal-hal Seperti itu Bahkan harusnya Anak jangan dibiarkan Susah Jangan sampai nanti Anak dibiarkan repot Akhirnya jadi jauh Dengan mertuanya Malah nanti Kalau anak kita Tidak diakui Di rumah mertuanya Kita juga akan Merasa susah Di saat anak kita Tidak bahagia Dalam rumah tangganya Jadi itu ya Wallahu'alam Bisa Tidak bahagia